Bismillahirrahmanirrahim Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Alhamdulillah Rabbil Alamin Segala puji dan syukur ke atas Kedirat Allah SWT Penguasa Alam Raya Mahagum Mahasgalanya Dan yang telah memberikan kepada kita Iman, Selam dan Kebarkan Dalam hidup ini Salawat, Selam dan Maslim, Selam Terjerahkan kepada Juntiman kita Nabi Agung Suri Tarotan kita Nabi Muhammad SAW Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Sahabatku beriman yang dilahmati Allah SWT Apa kebara? Semoga saat menikmati video ini Sahabatku semua dalam keadaan sehat dan bahagia Semoga pula Allah memudahkan sekolah urusan dunia Rumah tangga yang sakinah Di lapangan tersebut Serta dilunaskan hutangnya Amin Dan semoga Allah Memahukan kita menjadi pribadi yang tegar dan sabar Saat diperhujan Satu pesan dari kami Allah maha tahu Kitabah saktif yang hati merasakan Ketika kamu sudah tak berdaya Ingatlah Bahwa kamu punya Allah Yang maha puasa Sahabatku beriman yang dirahmati Allah SWT Puasa Ramadan Sebenarnya lagi akan tiba Puasa Ramadan adalah Ibadah yang bernilai pahala Sangat besar dan luar biasa Di si Allah SWT Puasa Ramadan sangat berbeda Dengan ibadah-ibadah lainnya Puasa merupakan ibadah khusus Yang Allah akan langsung membalasnya sendiri Sesuai kebijaksanaan Artinya Nilai pahala puasa tidak terbatas Sesuai dengan kadar ketakuan hamba Yang menunjukkan puasa Dalam sebuah hadis Kutsi Nabi Muhammad SAW Sabda Setiap amalan kebaikan yang dilakukan oleh manusia Akan dilipatganakan dengan 10 kali kebaikan Semisal hingga 700 kali lipat Allah ta'ala beriman Kecuali amalan puasa Amalan puasa tersebut Adalah untukku Aku sendiri yang akan membalasnya Disebabkan dia Seorang hamba Telah meninggalkan sahwat Dan makanan Karena aku Hadis riwat Bukhari dan muslim Meskipun pahala puasa yang agung Dan tidak ternilai Nabi SAW Mewanti-wanti umatnya Agar menjauhi maksad Dan perbuatan dosa Yang berpotensi Menodai ibadah puasa ini Oleh sebab itu Selain menahan lapar dan dahaga Sebenarnya puasa juga menahan diri Dari awan nafsu dan berilau pemengkar Peringatan tentang Pentingnya orang yang berpuasa Untuk menjauhi kemaksiatan Dan perbuatan dosa Telah disampaikan Rasulullah SAW Dalam sebuah hadis Betapa banyak orang yang berpuasa Namun ia tidak mendapatkan Dari puasanya tersebut Kecuali rasa lapar dan dahaga Hadis riwayat tabrani Sahabat beriman yang diramati Allah SWT Dari hadis ke atas Menegaskan bahwa Islam mencelak orang yang berpuasa Tapi tetap melakukan maksiat dan dosa Kendati puasa tidak batal Dan kewajiban kebur Pahala ibadah itu tergerus Sampai habis Lantas apa saja perilaku yang merusak Dan menghilangkan pahala puasa Nabi SAW bersabda Ada lima perkara yang membatalkan pahala puasa Yaitu pertama berdusta Kedua bergibah Ketiga mengadu doba Keempat bersumpah palsu Dan kelima memandang dengan sahabat Hadis riwayat dahilami Hal yang dapat merusak pahala puasa Berikut ini penjelasan mengenai lima hal Perusak pahala puasa sebagai berikut Pertama berkata dusta Berkata dusta adalah Menyampaikan sesuatu hal yang berlainan Dan tidak sesuai dengan kenyataan Jika dilihat dalam hal perbuatan Orang yang berdusta Juga berlaku tidak sesuai dengan perkatannya Dusta merupakan dosa yang besar dalam Islam Pinduk dari banyak maksiat Jika seorang sudah terlalu menjuru berdusta Dia akan melakukan kebohongan lain Untuk menutupi yang pertama Karena itu Jika orang berdusta selama ini Ia berpuasa Maka ibadah puasanya Tidak ternilai apa-apa Disi Allah SWT Sebagaimana sabda Rasulullah SAW Barang siapa yang tidak meninggalkan perkatan dusta Maka Allah tidak butuh dari rasa lapar Dan haus yang dia tahan Hadis riwayat teori Yang kedua Hibah gosip Atau membicarakan kebohongan orang lain Kendati hibah tidak termasuk dusta Tapi membicarakan keburukan orang lain Termasuk berlaku yang tercelah dan dilarang oleh Islam Seseorang yang bergosip Atau membicarakan keburukan orang lain Dianalogian seperti memakan bangkai sandoranya sendiri Sebagaimana firman Allah SWT Dalam surat Al-Jurut ayat 12 Jika seorang muslim berkibah Sedang ia berpuasa Maka ia hanya memperlapar dan haus saja Tidak ada pahala yang ibadah puasanya Hal ini terkesan Pula dalam hadis Sebagai berikut Puasa bukanlah hanya menahan Makan dan minum saja Makan tetapi puasa adalah Dengan menahan diri dari perkataan Sya-sya dan profat Apabila dia seorang menceramu Atau berbuat uslipadamu Katakanlah padanya Aku sedang berpuasa Hadis riwayat ibu bosaimah Yang ketiga Adu domba dan fitnah Akar dari perbuatan Adu domba dan fitnah adalah Kebencian Adu domba dapat Berupa rasa tidak senang Melihat orang lain rupun Lalu menyebarkan fitnah Untuk merusaknya Janganlah pahala puasa Islam menghancam orang Yang melakukan adu domba Dengan balasan neraka di akhirat Dasarnya adalah Sabda Rasulullah SAW Pelaku adu domba Tidak akan masuk surga Hadis riwayat muslim Yang keempat Bersumpah palsu Perbuatan lain yang bisa merusak Pahala puasa ialah Bersumpah palsu Menyatakan sumpah Tapi berbohong Merupakan perbuatan Yang dilarang agama Islam Apalagi jika Sampai membawa Nama Allah SWT Di awal sumpahnya Maka perilaku ini Termasuk salah satu Dari tiga dosai Yang paling besar Larangan bersumpah palsu ini Disilahkan Al-Quran Dalam surat Al-Imram Ayat 77 Yang artinya Sesungguhnya Orang-orang yang menukar janjinya Dengan Allah Dan sumpah-sumpah mereka Dengan harga yang sedikit Mereka itu tidak Mendapatkan bagian Pahala di akhirat Dan Allah tidak akan Berkata-kata Dengan mereka Dan tidak akan melihat Kepada mereka Pada hari kiamat Dan tidak pula Akan mensucikan mereka Bagi mereka Asep yang berdi Quran Surat Al-Imram Ayat 77 Yang kelima Tidak menjaga mata Dari sahwat Sebagaimana Dispunuh di atas Salah satu tujuan puasa Ialah menahan Hawa nafsu Tidak hanya Lapar dan haus Melainkan juga sahwat Oleh karena itu Orang yang menghumbar Sahwatnya Ketika berpuasa Pahala puasanya Akan gugur Sehingga Yang tersica Hanya lapar dan haus Saja Salah satu sumber sahwat Yang utama Ialah Pandangan mata Apabila mata Seorang jelatan Tidak menuduhkan Pandangannya Pada lawan jenis Yang bukan mahrumnya Maka ia telah Menudai ibadah puasanya Karena itulah Seorang muslim Harus pas pada Dengan pandangan matanya Nabi Muhammad Sallallahu alaihi wasallam Bersabda Pandangan merupakan Salah satu anak Panah iblis Hadis Riwayat Al-Hakim Dan Tabrani Sahabat kubriman Yang dirahmat Allah Subhanahu wa ta'ala Dimana pun berada Sekian dahulu Video ini Kau sampaikan Semoga Allah Mampukan kita Menjadi hamba Yang senantiasa Bersekir Dan selalu Ingat kepadanya Semoga Allah Melakukan rezeki kita Bahagikan hidup kita Dalam ketaatan Amin Alhamdulillah Alhamdulillah Rabbil Alamin Barakawalikum Wabilai Taufik Walidaya Wassalamualaikum Warahmatullahi Wabarakatuh